Selain disiarkan setelah langsung di televisi swasta nasional, duel Indonesia Frosty Moleste juga bisa disaksikan via live streaming pada minggu pukul 7 malam. Sebelumnya, Indonesia Frosty Moleste sudah bersuai di setelah UMD Ganyar Bali Kamis. Hasilnya, Indonesia meraih kemenangan 4-1 meski sempat tertinggal. Kemenangan 4-1 di laga perdana, tak lantas membuat pelatih Sintayong puas. Ia menilai, lini belakang Indonesia belum mampu tampil solid karena bisa kecolongan 1 gol lawan Tim Moleste. Tertinggal 1 gol dikabarkan sempat mematik kemarahan Sintayong di ruang ganti. Alvin Radewanga dan kawan-kawan, nilai masih muda ditembus lewat skenario serangan balik. Beruntung, Evan Dimas dan kawan-kawan mampu merespon dengan baik. Instruksi Sintayong di babak kedua. Indonesia berhasil membalikkan keadaan dari regi kembuaya dan perataan marhan. Sementara, 2 gol lainnya tercipta lewat, bunuh diri pemain lawan. Pertandingan uji coba kedua lawan Tim Moleste diharapkan bisa. Jadi, ban evaluasi tim pelatih sebelum tampil di PLF U23 2022 yang akan digelar di Kamboja pada 14 hingga 26 Februari mendatang. Sebagian besar, pemain Indonesia First Tim Moleste akan menjadi bagian tim merah putih di PLF U23 2022. Termasuk 2 pemain muda potensial, Marcelino Fadino dan Ronaldo Kuwate. Marcelino dan Ronaldo sudah mendapat kesempatan bermain di babak kedua pada pertemuan pertama lawan Tim Moleste diharapkan. Kedua pemain ini kemungkinan bakal mendapatkan durasi bermain lebih banyak lagi di partai kedua. Rotasi pemain kemungkinan akan diberlakukan Sintayong pada laga kedua. Marcelino dan Ronaldo Kuwate berpeluang tampil sebagai starter pada uji coba kedua lawan Tim Moleste. Link bisa dilihat di deskripsi video. Salam kabar timnas! Terima kasih telah menonton!